Kalau ditarik lurus ke dryer, ini lurus Oke Ini presisinya saya suka Jadi tremolonya ini jadi berat Oh lebih berat ya? Lumayan lah Lumayan bagus ya? Lumayan bagus, ini jacknya keras Apa namanya? Kayunya, pakai kayu aswut Tapi ini warnanya, warna gelap Nggak di finishing lagi Oh masih kasar ya? Masih kasar Antara fret 17 dan 18, ini sama ruasnya Jadi nggak usah lagi kita bahas yang lain Tentang fret satu-satunya Karena ini aja udah miring Nah, jadi ini fretboard radiusnya berapa? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita akan review gitar merek Koe Ini Koe produksi mana ini? Ini Koe katanya produksi Indonesia Oh ini dari buatan Indonesia ini ya? Ya, buatan Indonesia Ini original Katanya Jadi ini gitar punya temen Ini temen saya nih Kita pinjem gitarnya Kebetulan ini gitar juga masih baru Oke Ini bodinya berat Oh untuk bodi berat ya? Untuk bodi berat, nggak ringan Soalnya di deskripsi katanya ini kayunya kayu aswut Aswut? Iya, katanya Cukup rekomen untuk gitar apa gimana? Cukup rekomen lah kalau untuk gitar Untuk kayu aswut ini Ini pinggarnya satu ply atau satu lapis Ya kan? Ya Beda, bukan tiga ply Kalau yang tiga ply kan disini suka ada hitamnya Ya kan? Ini satu ply yang biasa Oh ini satu lapis ini ya? Satu lapis Ya harganya biasanya lebih murah dibanding yang tiga ply Terus ini bautnya Coba dilihat bautnya nih Ini bukan baut gitar Oh bukan baut gitar? Bentuknya gitar tuh bukan kayak gini Ini nggak tahu baut buat gitar apa Ini terlalu bulat lonjong ke depan Oke Tapi kalau ini baut ini? Nah Ini bautnya Kalau baut yang pick up ini Yang pick up ini emang baut pick up Bawaannya pick up biasanya Kalau beli pick up kan suka dikasih baut Can Nih Bautnya ini Bener kalau ini mah baut pick up Nah Kalau ini yang pick up Beda Beda kan? Coba lihat-lihat aja sama Chandra Jadi bautnya agak Kayak supak melengkung Gimana gede gitu Yang biasa ya? Kualitas tremolo biasa Kalau misalkan ini kita buka Ini tremolonya ringan Beda dengan tremolo-tremolo Stratocaster yang biasanya Oke Untuk ketahanan gimana nih? Kalau untuk ketahanan Ya tahan kalau nggak digigitin man Nggak dimakan, nggak digigit man Aman ini man tahan Tahan lama Apa itu? Lihat tremolonya Ini juga baut tuh liat Ini Bautnya panjang Oke Untuk covernya Ini yang tipis Biasa Ini yang biasa Ini pake Bloknya blok yang tipis Yang biasa Ini biasanya bahannya Bahan leburan Oke Ini pasti ringan Ini kalau dibuka Si tremolo Pasti ringan Pairnya juga yang biasa Dia Kalau dibuka Kalau dipasang lagi Keras Nggak bisa Harus pakai bantuan obeng Kalau mau dipasang lagi Jadi nggak bisa Pakai tangan doang begini Coba Chandra Pakai tangan Keras Iya Jadi Per yang bagus itu Biasanya pake tangan juga Lenggur Oh udah bisa Bisa pakai tangan diginiin Oke Keras ini Kalau per kayak gini Berpengaruh ke permainan tremolo Iya Jadi tremolonya ini jadi berat Oh lebih berat ya Oke Main-main tremolo tuh Jadi berat biasanya Jadi susah main wing-wingnya gitu ya Main wing-wingnya jadi susah Ini untuk jacknya Ini jacknya yang lumayan lah Lumayan bagus ya Lumayan bagus Ini jacknya keras Nih Oke Nih 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 tuh Nih jadi Ngebuat lubangnya Dia kurang pas Atau nggak presisi Bikin lubangnya Ini terlalu lebar Bolongnya segini aja Jangan terlalu lebar kesini Jadi kena lubang si baut Jadi begini Ini untuk daleman gitar Stratocaster ini Nih Ini pick up harganya di online Satu set tiga biji ini 70 ribuan Oh kisaran 70 ribuan Ini nggak beda jauh Isi dalemannya sama dengan gitar bandstone kemarin Ini di potensionya juga Q dan Y Jadi sama dengan yang bandstone kemarin Pakai kabelnya Kabel yang biasa Tapi ini Beleberan gini Ini kan gitar baru kan Pak Guru ya Itu gitar baru Can Bukan ini kan Apa Second kan Bukan Ini gitar baru Cuma ini ada bleberan Jadi solderannya Bleberan Nggak rapi Kualitas solderannya Kualitas solderannya Masih bleberan Gak rapi Kapasitornya Kapasitor yang biasa Potensio Potensio yang biasa Dan Sweetnya juga Sweet yang biasa Nah ini Di spesifikasi kayunya kan katanya Aswud Oke Apa namanya Kayunya Pakai kayu aswud Tapi ini warnanya Warna gelap Lebih ke coklat-coklatan ya Tuh Lebih ke coklat-coklatan warnanya Kalau aswud biasanya warna Kalau aswud biasanya agak putih Agak putih Ini saya nggak tahu benar kayu aswud Atau bukan Oke Tapi secara berat Ini gitar emang berat Maksudnya kayunya Kalau dari bobot Emang solid kayunya Berat Isilah gitu Maksudnya Kalau dari kayu Tapi kalau aswud Saya nggak tahu juga Warnanya kan Harusnya Ini cenderung lebih gelap warnanya ya Cenderung lebih gelap Dan coklat ini Oke oke Dan Nah untuk catnya Ini bagus Di harga sejutaan Mulus ya Mulus Nggak bleber-bleberan Oke Jadi mulus mah ya Karena baru aja mulus Gitu Kalau udah lama Sama aja nanti Terus ini nggak ada shieldingnya Oke nggak pakai shielding Nggak pakai shielding Ini naiknya pakai maple Oh ini udah maple ya Udah maple naiknya Jadi Redboardnya juga maple Naiknya juga maple Ini pegangannya cukup nyaman emang Pegangannya cukup nyaman ya Pegangannya emang enak Cukup nyaman Kalau main gitar Kalau untuk main Enak ini Agak enak lah Enak ya Pegangannya enak Halus ini ya Halus Halus Maplenya halus Potongannya halus Ini Oke Rapih potongannya Untuk potongannya rapih Oke Jadi ukuran friednya medium Ini bahannya dari nikel biasa Nikel biasa nih ya Dari nikel biasa Oke Untuk Pemasangan Nggak kasar emang Nggak kasar ya Pinggirannya emang nggak kasar Oke Kenapa nggak kasar Karena dia potongan pinggirannya ini kebanyak Banyak Oh Ini pintar nih Ini yang Yang masang fried Jadi ininya dibanyakin Biar ininya nggak kasar Ini untuk friednya Ini rata Nggak bulat Rata tuh ya Rata ini Tuh Coba lihat Dan ini masih kasar depannya Oke Ketemu tuh Jid Nah Ini rata Oke Nggak di finishing lagi Oh masih kasar ya Masih kasar Dan ini banyak Kalau sampai sana Diruntun banyak Oh Rata-rata Masih kayak gitu ya Masih kayak gitu Saya jelaskan sedikit Kenapa ini Kotak Atau nggak bulat Dan ini kasar Ini niat si yang pasang fried Niatnya mau diratain semuanya Oke Jadi Jadi kotak gitu ya Maksudnya gitu ya Jadi ada semacam alat Alat untuk Ngeratain fried Jadi balok Diginiin Biar rata Balok nih Balokan Jadi ngegesek massal Ngegesek massal gitu Balok biar rata Maksudnya Maksudnya biar rata Tidak nge-fread Kan lebih bagus yang melengkung Apa yang rata gitu Yang bagusnya kan Kalau fried Harusnya bulat-bulat Harusnya Kalau udah diratain Gini Dibuletin lagi Oh Dikikir lagi Dibuletin lagi Pak Ini hampir semua Banyak tuh Ini juga Nggak rata Tuh Tuh Ada gepeng-gepeng Tuh Kan harusnya Kalau gitar baru mah Masih Bulat Harusnya Ini gepeng Lumayan rapi Masangnya rapi Maksudnya rapi Nempel Tuh Fred Nggak ada yang ngangkang Nggak ada yang ngangkang Nah cuman Ini di Scale-nya Oke Dari scale Dari scale dulu lah Harusnya Kan gitar tuh Besar Kecil 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 Semakin kecil Semakin kecil Harusnya Ternyata Ada beberapa fret Yang Lebarnya sama Oke Ini jadinya Ngaco Intonasinya Oh jadi ngaco Contoh di fret 17 Oke Ini di fret 17 Ini di fret 17 Kalau kita ukur Antara fret 17 Dan 18 Ini sama Ruasnya Oh sama ya Sama ini Harusnya lebih kecil Harusnya kesini Lebih kecil Ternyata Pas dilihat-lihat Ini Fretnya miring Ini Fret yang ini Ini fret yang 18 Ini bengkok Coba perhatikan Baik-baik Cenderung miring Cenderung miring ini Kenapa ini Ruasnya bisa sama Ini Ruas ininya bisa sama Yang 17 Sama 18 Karena ini Miring Oke Ketemukan Nah ini 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 yang paling parah Yang miring Ini Ini doang Ini Ini yang miring Ini berpengaruh Untuk permainan Ya intonasinya Ini kalau miring Ya ngaco Ngaco ya Jadi Gak usah lagi Kita bahas yang lain Tentang fret satu-satunya Karena ini aja udah miring Takutnya kemungkinan juga Fret yang lain Ada yang miring Kemungkinan juga fret yang lain Ya gak tau Gitu aja deh Pokoknya satu aja Ini udah mewakili lah Gitu Udah gak bener intinya Nah ini nutnya Nutnya Dari plastik biasa Oh plastik nih ya Ini bahan plastik biasa Terus ini string retainernya Juga yang biasa String retainernya yang biasa Dan yang saya suka Ini Senarnya ini Antara Senar Senar Kalau ditarik lurus ke dryer Ini lurus Oke Ini presisinya Saya suka Ini lurus ke dryer Kesini Oh langsung lurus Langsung lurus Biasanya ada yang Belok Kesini Untuk kualitas dryernya Ini dryer yang biasa Yang biasa Bisa dibalikin Pak Su Biar keliatan juga Penonton Kalau dibalikin Nah kayak ginilah Nah disini Ada serial numbernya SN Serial number Gatau ini Harusnya kalau Udah ada serial number gini Harusnya punya websitenya Oke Jadi biar bisa Dicek di websitenya Kalau udah berani Nulis kayak gini Harusnya Tapi kita gak tau Ada websitenya Atau enggak Nanti kita carilah Websitenya bareng-bareng Dekalnya Ini saya suka Maksudnya Ciri khasnya Saya suka lah Koe Strato Stronger Namanya juga menarik Koe gitu ya Iya namanya Koe Jadi kamu Namanya Kamu Stronger Kamu kuat Kamu strato kuat Intinya gitu Kamu berbahaya lah Intinya di gitar Gitar kamu Bahaya ini ya Ini kualitas asli Kualitas asli Indonesia Kualitas asli Indonesia Namun ada beberapa Jadi Kedepannya mungkin Lebih dewasa lagi Lebih matang lagi Untuk meluncurkan Suatu produk Dengan merek Koe ini Jadi produksi Indonesia itu Agar menjadi opsi Pilihan terbaik juga Jadi ini masih ada Beberapa PR Kalaupun Nanti dari pihak Koe nya Melihat ini Mungkin ini Jadi satu masukan Ini bukan Niat saya Enggak ada penghinaan Atau niat saya Buat nyari-nyari Nyari-nyari Apa namanya Masukan juga agar lebih baik Gitu ya Bukan nyari-nyari masalah Bukan nyari-nyari Keburukan si gitar ini Enggak Saya mengapresiasi Gitar Produk Indonesia Sudah berani Ngeluarin merek Koe Iya Iya beneran Sudah Salut lah Gitu Jadi dia berani Namun ada beberapa PR Yang harus Diselesaikan Dan pihak pemerintah juga Jangan ragu-ragu Untuk mendorong Para usaha-usaha Dan penggajian kita Seperti ini Iya Jadi pemerintah Juga harus dorong Dan ini QC nya juga harus Di Diperhatikan juga Ya Lebih teliti lagi Oke Tadinya Saya mau ngecek Radiusnya Oke Tadinya Jadi ini Fredbor radiusnya berapa Oke Tadinya Karena Karena udah ada yang miring gitu ya Karena Tapi karena udah ada yang miring Jadi Menurut saya ini Gak usah Di radius lah Buat gitar nanti aja lah Cukup satu yang jadi Cukup Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh